Kapolres Pangandaran AKBP Hidayat mengungkapkan kronologi perahu wisata karam yang terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kata Kapolres, ada satu rombongan keluarga yang hendak menyeberang ke Pantai Pasir Putih dari Pantai Barat Pangandaran sekitar Pos 4 dan Pos 5, menurut laporan yang ada, kata Hidayat. Semua penumpang sudah memakai life jacket, tapi tekong itu menyampaikan agar penumpang berpegangan pada perahu sambil menunggu dilakukan pertolongan saat kejadian, semua petugas yang Terdiri dari Satpol Airut Polres Pangandaran, TNI Al, dan Balawista sudah melakukan upaya pertolongan, korban langsung dievakuasi ke darat atau bibir pantai untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran, korban lainnya saat ini dalam perawatan tim medis dan masih dalam keadaan trauma, termasuk ada bocah kembar yang masih berusia 15 tahun. 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, jadi ada rombongan keluarga daripada larang, itu akan menyeberang ke Pasir Putih, nah di antara pos 4, pos 5, kemudian memang gelombang cukup tinggi, sehingga pada saat kurang lebih 50 meter pertama itu ke hantam ombak dan karam. Laporan yang ada bahwa semua pakai live jacket, tapi tekong itu menyampaikan agar semua berpegangan pada perahu sambil dilakukan pertolongan, tetapi ternyata satu atas nama Bapak Subandi, Bandi Subandi, itu kemungkinan diduga pingsan, duga pingsan saat perpegangan, sehingga air laut masuk ke pantangnya, kemudian setelah diamankan semua, ditarik ke darat, kemudian dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan Bapak, Bandi Subandi, yang masih dalam perawatan Pak, berapa orang? Ada delapan, itu benar ada bocah kembarnya Pak? Ada bocah kembar ya Pak? Ya ada bocah kembar, ada yang bocah kembar umur 5 tahun. Kondisinya seperti apa Pak, yang korban yang lainnya Pak? Yang lain sudah sadar, satu saja istri Pak Bandi masih di ICU, tetapi sudah pendisi normal, sudah baik, hanya masih perawatan di ICU. Saat kejadian mungkin Pak, ada pertolongan pertama mungkin Pak? Ya, jadi semua petugas, petugas kami dari sakul air, mungkin dari angkatan laut, dari bala wista, ikut membantu. Ikut membantu, menyelamatkan para korban, mengevakuasi ke darat, kemudian karena Pak Subandi ini dilihat kondisinya tadi tidak sadar, di bawah, segera di bawah semua juga pada saat perjalanan yang pernah sadar. Untuk korban mungkin Pak, sekarang gimana Pak? Akan di rumah duka atau gimana? Tentunya nanti setelah stabil ya, setelah stabil, yang lain masih di trauma mungkin, masih ditenangkan, tapi kondisinya normalnya menunggu stabil saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!